MENCHESTER CITY Manchester City masih terlalu tangguh untuk Arsenal. The Citizens sukses menghancurkan Merriam London 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris. Manchester City vs Arsenal berlangsung di Etihad Stadium. Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Berlaku sebagai tuan rumah, City tidak mau buang-buang waktu untuk mencetak gol. Mereka langsung mengurung pertahanan Arsenal. Dan benar saja, 7 menit laga berjalan, The Citizens sudah membuka keunggulan. Sontekan terukur Kevin De Bruyne menembus jalan Aaron Ramsdale. Unggul cepat membuat tuan rumah semakin bersemangat. Apalagi, kemenangan akan membuat mereka tinggal berjarak 2 poin dengan sang pemuncak klasmen. Sementara The Gunners tak mau hal itu terjadi. Demi menjaga singgah sana tetap aman, mereka meningkatkan tempo permainan. Akan tetapi, pasukan Mikel Arteta kesulitan menembus lini belakang Manchester City. Sebaliknya, tuan rumah beberapa kali punya kesempatan menggandakan keunggulan. Peluang terbaik didapat Erling Helen pada menit ke-28. Berdiri bebas, Helen melepaskan tendangan keras. Tapi Aaron Ramsdale dengan cekatan melakukan penjelamatan. 4 menit jelang jeda, Helen kembali mendapat peluang emas. Dan untuk kedua kalinya, Ramsdale jadi benteng yang belum bisa ditembus Helen. Ancaman tuan rumah tidak sampai di situ. Karena pada masa injury time, babak pertama John Stones membuat Stadion Etihad bersorak lagi. Umpan De Bruyne disambut John Stones dengan sunduran kepala dan hasil 2-0 menutup laga jalan babak pertama. Babak kedua, tuan rumah tidak mengendurkan serangan. Kevin De Bruyne benar-benar jadi momok menyeramkan untuk Arsenal. Ia mencetak brace pada menit ke-54. Lagi-lagi umpan Helen disempurnakan penggawat timnas Belgia itu. Arsenal yang mulai kehilangan cara melakukan perubahan. Jorginho dan Eddie Nketia dimasukkan Mikel Arteta untuk menambah daya gedor. Akan tetapi, upaya itu hanya membuahkan satu gol hiburan melalui kaki Rob Holding di masa injury time. Itu pun langsung dibalas lagi oleh Helen untuk menegaskan skor 4-1. Bagi The Gunners, kekalahan ini meneruskan tren negatif tak pernah menang di 4 laga terakhir. Mereka seakan kehabisan amunisi dengan 3 kali imbang dan sekali menelan kekalahan. Rob Holding di pertandingan kali ini menjadi titik lemah Arsenal walaupun dia mampu mencetak gol. Selain Rob Holding, Partey juga bermain underperform yang membuat Arsenal kesulitan mengimbangi permainan City. Nampaknya Arteta masih belum mau merubah formasi untuk menutupi kelemahan Rob Holding. Dengan kekalahan ini, peluang Arsenal untuk menjuarai IPL semakin tipis. Di pertandingan selanjutnya, Arteta bisa mencoba-coba formasi baru. Nampaknya strategi Arteta sudah mulai terbaca klub-klub di IPL. Selepas laga, manajer Arsenal Mikel Arteta menggambarkan kekalahan timnya 4-1 melawan Manchester City sebagai shock. Tetapi mengakui bahwa tim yang lebih baik menang. Anda harus menerima tim yang lebih baik memenangkan pertandingan. Cara kami memulai, kami tidak melakukan dasar-dasar dengan benar. Kami tidak bersaing dengan cara yang benar. Ujar Arteta dikutip dari BBC. Kita harus melihat diri kita sendiri di cermin dan bersikap adil ketika tim itu bermain di level itu. Sangat sulit untuk tetap di atas. Kami tidak berada di level kami. Ini adalah masalah ketika kita bermain sebelum itu. Padahal kami sedang berjuang untuk kejuaraan. Ini bukan tentang pertarungan. Ini tentang daya saing dalam permainan semacam ini. Kami tidak pernah menghasilkan momentum dalam permainan. Kami telah berada di jalur selama 9,5 bulan. Kami tidak akan membuangnya. Karena kami kehilangan satu pertandingan. Kami harus mengangkat semua permainan kami. Itu mengejutkan. Tutup Arteta. Sampai jumpa besok.